Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Nyamuk mungkin terlihat kecil dan sepele Tapi tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis nyamuk yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit serius Pada video kali ini, kita akan membahas 5 jenis nyamuk yang berbahaya dan perlu diwaspadai Yuk mari kita simak bersama-sama Nyamuk adalah salah satu serangga yang paling banyak menyebabkan penyakit pada manusia Beberapa jenis nyamuk bahkan bisa menyebabkan penyakit yang mematikan Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali jenis-jenis nyamuk yang berbahaya ini agar bisa menghindarinya Berikut adalah 5 jenis nyamuk yang berbahaya dan perlu diwaspadai 1. Nyamuk Aedes aegypti Nyamuk Aedes aegypti adalah penyebab utama penyakit temum berdarah, zika, dan cihunya Nyamuk ini memiliki ciri khas berupa tubuh hitam dengan garis-garis putih pada kaki dan tubuhnya Aedes aegypti biasanya aktif menggigit pada siang hari, terutama pada pagi dan sore hari Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini dapat menyebabkan damang tinggi, sakit kepala, nyeri sendi, dan Dalam kasus yang parah dapat berhakibat fatah 2. Nyamuk Anovelis Nyamuk Anovelis adalah faktor utama penyebab malaria Nyamuk ini memiliki ciri khas berupa sayap yang berpelang-pelang dan posisi tubuh yang miring ketika hinggap Anovelis biasanya aktif menggigit pada malam hari, mulai dari senja hingga facar Malaria yang disebabkan oleh nyamuk ini dapat menyebabkan temam, menggigil, dan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan cepat 3. Nyamuk Culex Nyamuk Culex adalah penyebab utama penyakit filariasis dan encefalitis Jepang Nyamuk ini memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan nyamuk Aedes dan Anovelis Dengan warna coklat keabu-abuan, Culex biasanya aktif menggigit pada malam hari Filariasis dapat menyebabkan pemengkakan ekstrim pada anggota tubuh Sedangkan encefalitis Jepang dapat menyebabkan para tangan kotak yang segera 4. Nyamuk Aedes albopictus Nyamuk Aedes albopictus juga dikenal sebagai nyamuk harimau Asia Adalah faktor penyebab temam berdarah, zika, dan cekunnya Nyamuk ini memiliki tubuh hitam dengan garis-garis putih Mengerib dengan Aedes aegypti Tapi dengan pola yang berbeda Aedes albopictus biasanya aktif menggigit pada siang hari Terutama di area yang tertutup Nyamuk ini sangat adaptif dan dapat hidup di berbagai lingkungan Sehingga penyebarannya cukup luas 5. Nyamuk Mansonia Nyamuk Mansonia adalah penyebab utama penyakit filariasis Nyamuk ini memiliki ciri khas berupa sayap yang berbulu Dan tubuh yang lebih besar dengan warna coklat gemasan Mansonia biasanya aktif menggigit pada malam hari Penyakit filariasis yang disebabkan oleh nyamuk ini dapat menyebabkan Bebekakan ekstrim pada anggota tubuh Terutama kaki dan alat kelamin Itulah 5 jenis nyamuk yang berbahaya dan perlu diwaspadai Penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah pencegahan